Batam TV, inspirasi Gepri Pemirsa Batam TV, saat ini saya sedang berada di Mega Mall Batam Center dalam acara Malam Apresiasi Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Kota Batam tahun 2024 Acara ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk memberikan penghargaan kepada individu, komunitas dan pihak-pihak yang sejauh ini sudah berperan aktif dalam memajukan sektor pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif Kota Batam Acara malam hari ini turut dihibur oleh penampilan akustik dan berbagai tarian khas Melayu Selain itu dapat kami informasikan bahwa terdapat berbagai stand UMKM yang ikut memeriahkan acara ini dan bagaimana meriahnya acara ini mari kita saksikan bersama Pemerintah Kota Batam menggelar Malam Apresiasi Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif tahun 2024 sebagai upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif bagi pembangunan kota Acara yang berlangsung meriah di Mega Mall Batam Center pada minggu 6 Oktober lalu dihadiri berbagai pelaku industri, toko budaya, seniman serta pejabat pemerintah setempat Acara ini diinisiasi sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi para pelaku industri pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif yang telah berjasa dalam membangun serta mempromosikan kota Batam baik di tingkat nasional maupun internasional Dalam sambutannya Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam mengungkapkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif kini menjadi salah satu pilar utama dalam membangun ekonomi daerah Penirahan pada malam hari ini merupakan membentuk kita harapkan karena kepariwisataan itu adalah kepariwisataan yang berbudaya Khusus di bumi tanah Melayu, pemerintah keperluan mereka khususnya Kota Batam adalah aslinya Melayu Namun kita sangat terbuka untuk bangsa suku lain se-Indonesia, jadi sangat terbuka Nah, kenapa kita lakukan atau Bapak Wali Kota Batam memberikan apresiasi Kemarin dia menyampaikan bahwa sebagai ucapan kita terima kasih Kemudian kedua tentunya memotivasi memberikan effort untuk melakukan satai pemikratif Kita sangat mendorong bagaimana kebudayaan Melayu ini Baik itu dari pakaian, makanan, mungkin ada tingkah laku dan sebagainya Sangat bercirikan tentang kebudayaan Melayu Dan nantinya ke depan kita akan melakukan penilaian yang lebih spesifik lagi Karena pada malam hari ini belum terlalu banyak yang dinilai Seperti restoran, kiburan, kemudian yang lain-lainnya termasuk shopping mall atau mall-mall Tahun-tahun berikutnya kita akan lakukan sebagian dengan unsur kebudayaan yang saya sebutkan tadi Ardi Winata menambahkan Batam memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih jauh di berbagai sektor tersebut Karena kota Batam merupakan kota yang berbudaya Dengan terus mendorong inovasi dan menjaga nilai-nilai budaya Melayu Kita dapat menciptakan ekosistem yang berkelanjutan dan kompetitif Baik di tingkat regional maupun global untuk mewujudkan Batam kota pariwisata, Batam madani, dan Batam kota ekonomi kreatif Acara tersebut juga dimediakan berbagai penampilan kesenian tradisional Seperti tarian Melayu, akustik performance, serta pameran produk-produk ekonomi kreatif hasil karya pelaku UMKM lokal Tak hanya itu, beberapa penghargaan khusus diberikan kepada pelaku usaha dan komunitas pariwisata yang dianggap berjasa Dalam mempromosikan pariwisata serta menjaga kelestarian budaya Melayu Salah satu penghargaan bergensi penghargaan apresiasi asosiasi pariwisata Jatuh kepada ASPABRI, asosiasi pariwisata bahari Kepulauan Riau Yang dinilai konsisten dalam memberikan pelayanan prima Dan turut mendukung pertumbuhan pariwisata di kota Batam bahkan Kepulauan Riau Pemeselian kalinya ya, sebabnya Buat saya, ini jadi motivasi di ASPABRI Akan lebih termotivasi untuk dapat lebih unik-unik Kualitas dari semua anggotanya Dan memberikan sumbang sepiang baik Pemisata di Batam, Jatuhuan Riau Pemisata itu tidak akan ada habisnya Dan hari ini, Pemisata di Batam dan Kepulauan Riau Sebelum itu menggeliat Harapannya kita terus bisa menjadikan Batam ini tempat dengan wisatawan yang baik Mesinasi yang terbaik dan tidak hanya di Batam Nantinya harapannya bisa juga ke daerah lain Karena Pemisata itu pantunganinya lebih murah Selain itu penghargaan kategori hotel terbaik Diberikan kepada Hotel Santika Batam Karena telah menjaga dan melestarikan budaya Melayu Melalui penamaan ruangan, kuliner, dan uniform Yang menggambarkan khas Melayu Karena hampir semua orang punggian Pemisata di Batam Itu sangat baik Hampir semua orang pilih itu Bisa menggambarkan itu yang kita sampaikan Dan setelah ini Kita pernah ada di Pemisata Melayu Tentunya kita jual barisata-barisata yang berkaitan Dengan dunia Melayu Bagaimana Malam apresiasi ini juga menjadi ajang diskusi antara pemerintah Pelaku usaha, serta komunitas budaya Terkait berbagai tantangan dan peluang di masa mendatang Harapannya acara ini dapat menjadi motivasi bagi para pemangku kepentingan Untuk terus berinovasi dan berkolaborasi Dalam mengembangkan potensi Batam sebagai kota destinasi pariwisata Dan pusat ekonomi kreatif di Indonesia Acara ditutup dengan pemberian penghargaan kepada para penggiat pariwisata Agar terus mengobarkan semangat optimisme Dan kolaborasi untuk memajukan pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif di kota Batam Dan Batam telah akan menjadi rajanya pariwisata Indonesia Amin Amin Baik ya Selanjutnya kita akan masuk ke acara Selanjutnya akan ini Biasanya mengundang beliau harus pantun Karena kalau tidak ada pantun Kenapa? Tidak ada lagi pantun Jadi kalau tidak ada pantun Jangan ada kolik-kolik yang lainnya Kalau tidak ada pantun Kakunya pulang dari gelapin tangan Terus kalau diselakan pantun Itu harus satu Jadi kalau sepanggil beliau ini Harus pantunnya ada sekitar lima biji Kalau begitu kita butuh acara sampai di sini Karena saya ingin mengucapkan saat guni Oke silakan pantunnya Baik Rumput bukan sembarang rumput Rumput di ikan tali hitam Jemput bukan sembarang jemput Kami jemputkan di sembarang kota Bantam Kami mengundangkan segala orang Bapak Dr. Andes R.J. Winanta Untuk mereka tersepanggung Memberikan sambutan Dan sekaligus Memberikan lelohoran mengenai Malang apresiasi tahun 2002 Malang Kalau asap sudah Bapak Bapak Biar betul ya Dapatkan itu ya Yang kita akan pandai itu Buranta Mana Buranta Tapi PBW saya Untuk pun Bidang terjun Bapak Bapak aja ya Pulang lagi lah ya Kalau asap sudah mengepul Tentulah awan menjadi pelaku Laku pariwisata Ekonomi kreatif dan budayawan Sudah berkumpul Tentulah pariwisata yang berbudaya Batam semakin jaya Sebelumnya Amin Sebelumnya saya menyampaikan Bahwa saya berdiri disini Memakili 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 tiga orang Bapak 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 Yang boleh lah Jadi Pertama Saya menyampaikan Pertama Yang sebesar-besarnya Bapak BINES Wali Kota Batam Bapak Hati Agung Yang seyukurnya Beliau terjadwal Hadir di Agung ini Bertemu dengan Bapak Ibu Semua Menerima Apresiasi Dari Pemerintah Kota Batam Tetapi Ada Agenda lain Yang memang Sangat sibuk Sekarang Menyiapkan Pilihan Kepala Dairan Jadi Menikinkan Salam Untuk Bapak Ibu Semuanya Kutangan Untuk Bapak BDS Kemudian Hari ini Saya Mewakili Bapak Sekretaris Dairah Kota Batam Bapak Haji Jurnil Amin Yang Sangat Menjadwalkan Kegiatan Ini Untuk Bersuah Bukan Dengan Bapak Ibu Semuanya Menerima Anugerah Atau Apresiasi Tetapi Ada Sesuatu Hal Yang Membuat Beliau Bila Bisa Bila Bila Sedih Karena Sedang Menerima Musibat Kita Doakan Semoga Tambah Menghadapi Musibah Yang Baru Saja Kemarin Terjadi Keluarga Istri Belir Kemudian Hari ini Saya Pendiri Sebagai Kepala Binas Kebudayaan Dan Barisata Izin Bapak Ibu Semua Yang Saya Hormati Tentunya Yang Sangat Luar Biasa Pada Malam Hari Ini Jauh Hari Sudah Menyampaikan Saya Akan Hadir Yaitu Beli Keruntangan Yang Meriah Bapak Ibu Semuanya Ini Sangat Luar Biasa Bapak Kalau Saya Panggil Yang Mulia Yang Mulia Itu Kalau Ada Gelar Raja Di Antara Kita Panggilan Seharusnya Adalah Yang Mulia Jadi Yang Mulia Raja Haji Muhammad Amin Izin Datuk Karena Beliau Adalah Sekretaris Bagaian Melayu Kota Batam Kita Seri Bersama-sama Bagaian Melayu Saya Juga Bersalah Satu Kurus Dan Hari Ini Beliau Adalah Dewan Penilai Apa Yang Kita Laksanakan Pada Malam Hari Termasuk Bapak Yen Dari PHR Sengaja Saya Minta Untuk Penilai Komden Hotel Bapak Yang Tepuk Tepuk Pai Yen Dulu Sekretaris PHR Kemudian Mungkin Kalau Pai Yen Banyak Kenal Kalian Berdiri Pak Yen Kalau Yang Cantik Sebelah Kanannya Ini Yang Buat Biasa Beliau Adinda Susan 5 Tahun Lagi Pak Ya Insya Allah Amin Beliau Adalah Ketua EPJG Kraft Ini Anak Muda Di bawah Beliau Semua Ada 17 Sektor Ekonomi Gratid Kalau Saya Sebutkan Disini Habis Waktunya Antara Ada Film Radio Kemudian Kalau Saya Main Film Lagi Melaksanakan Tugas Kemudian Ada Kuliner Kalau Saya Sebut Di Basar Salah Satu Menjalankan Tugas Kemudian Ada Aplikasi Kampai Games Kemudian Ada 17 Sekon Semuanya Jadi Hari ini Belum Sengaja Saya Meminta Untuk Penilainya Karena Acara Kita Pada Malam Hari Ini Belum Sempurna Di Starting Point Ada Pemikiran Pemikiran Yang lain Kemudian Memberikan Apresiasi Kepada Pelaku Pelaku Marusata Batal Kemudian Juga Tokoh Tokoh Budaya Atau Pelaku Pelaku Pemgian Kemudian Kemudian Penggian Atau Pemulitas Atau Anak Budaya Yang Tenggau Di Ekonomi Kreatif Keputakan Untuk Tenggau Promot Jadi Kalau Kita Melihat Matapin Sangat Luar Biasa Hadir Juga Di Depan Ini Bapak Edi Sumpati Orang Lama Yang Jadi Baru Berdiri 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 Beliau Mewakili Silahkan Berdiri Terima kasih Berdiri Mewakili Badan Promosi Daerah Kota Batam Yang Siapnya Pak Rahmat Usman Akan Hadir Disini Tapi Beliau Mewakili Kepada Pak Edi Salam Pak Rahmat Usman Ada Pak Edi Sudrisno Kemudian Ada Pak Andika Ada Beberapa Yang Tergabung Di Badan Promosi Daerah Kota Batam Terima Termasuk Pak Ya Terima Terima Jadi Pada Malam Hari Semualah Yang Terhormat Teman-teman Asosiasi Pariwisata Temu tangan dulu Disini Agak Panjang Segit Sambutan Ini Kemudian Pemudian Budaya Dan Ekonomi Kreatif Yang Luar Biasa Kesempurnaan Mungkin Pada Malam Hari Ini Belum Dapat Kita Rai Kenapa Karena Saya Pikir Ini Adalah Starting Point Karena Apa Yang Dikerjakan Oleh Laku Baru Usata Batam Sangat Buat Biasa Boleh Kasih Tangan Lagi Bapak Wali Kota Batam Berkesan Yang Berikan Apesiasi Kenapa 24% Dari Hasilan Asli Daerah Kota Batam Berasal Dari Sektor Pariwisata Luar Biasa Kemudian Ya Kenapa Pada Malam Hari Ini Kita Gabung Kebudayaan Dan Ekonomi Kreatif Karena Pariwisata Batam Adalah Pariwisata Yang Berbudaya Kita Tadali Bungi Tanah Melayu Bungi Tanah Melayu Ini Sangat Identik Dengan Kebudayaan Ya Mungkin Kalau saya Jelaskan Panjang Sekali Pada Kesempatan Kali Ini Kemudian Batam Baga Sebagai Kota Yang Direncanakan Merupakan Kota Kreatif Kota Yang Sangat Mengatung Sektor Sektor Kota Menanah Buda Yang Menyediakan Produk Ya Temu Tengah Tengah Pada Malam Hari Ini Saya Akan Menyerahkan Amanah Dari Bapak Wali Kota Batam Sebuah Sertifikat Sertifikat Saja Tetapi Sertifikat Ini Sangat Bermakna Bagi kami Pemerintah Kota Batam Terhadap Apa Yang Dilakukan Kinerja Dari Teman Asosiasi Panusata Kebudayaan Tengah 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 Ada Apa-apanya Pemerintah Kota Batam Yang Bekerjakan Adalah Bapak Bapak Ibu Semuanya Sampai Dari Kini Pedi Di 800.000 Wisatawan Manca Negara Hadir Di Kota Batam Terindikasi Bahwa Terbesar Itu Berada Di Batam Dari Gate Yang Ada Provinsi Kepulau Tengah Dengan Tardin Kantin Yang Sangat Tinggi Kalau Saya Pikir Kemudian Regulasi Regulasi Kita Yang Terus Kita Minta Relaksasinya Dengan Mungkin Dia Hajat Dari Kita Bagaimana Verify Ticket Turun Dan Alhamdulillah Sudah Ada Penurunan 30.000 Rupiah Saya Tengahkan 30.000 Rupiah Kemudian Wisat Uraibu Yang Kita Hajatkan Kita Inginkan Untuk Beberapa Melaku Beberapa Wisatawan Yang Memang Menjadi Kolak Terbesar Di Kita Yaitu Jepang China Kemudian Korea Dan India Insya Tuhan Tangan Juga Terafesiasikan Di Pemerintah Wisat Insya Allah Nah Ini dia Dengan target Kampen yang begitu Besar Dengan Semangat Teman-teman Pelaku Pada Wisata Dengan Begitu Incasnya Stakeholder Kita Membangun Destin Nasibah Wisata Dengan Kontek Kekudayaan Tentunya Pemerintah Kota Batam Tidak Jadi Tahun-tahun Kedepan Kita Akan Memberikan Tapis Yang Lebih Kepada Bapak Bapak Ibu Sebagai Pelaku Pariwisata Biar Kemudayaan Dan Tentunya Satu Lagi Adalah Sebagai Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Sebelum Saya Menutup Sambutan Sikat Saya Ini Wakili Bapak BGS Koli Kota Batam Saya Dengan Hormat Pada Kesempatan Kali Ini Meminta Kepada Bapak Atau Yang Mulia Raja Haji Mombat Amin Karena Budaya Kita Adalah Sangat Kita Junjung Karena Budaya Ini Adalah Sejati Diri Bangsa Kita Kalau Kita Berada Di Tanah Kepuluhan Biau Ini Atau Batam Ini Adalah Tanah Belahir Jadi Apresiasi Ini Juga Kita Lintas Artinya Juga Kalau Di Kumpulkan Tadi Ada Yang Luar Biasa Kita Memberikan Apresiasi Pada Asosiasi Kepuluhan Biau Karena Hampir Semua Berada Di Batam Dan Hampir Semua Berbuan Bata Bata Keputangan Untuk 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 Undang Sayang Undang Khusus Bapak Yang Mulia Raja Haji Mopat Nabi Dan Beliau Adalah Tim Penilai Untuk Memerikan Hujan Di Persilahkan Tepuk tangan Untuk Bapak Kajian Beriring Tola Dengan Berbaik Buat Lutuh Dijolo Jadu Beriring Salah Dengan Sembah Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Selamat malam Salam Salam Setiap Kita semua Saya ingin menyampaikan Bapak ini Menopak Di jauhlah beliau untuk Menyampaikan Semata dua kata Dan juga saya Sebagai jauh Penilai Bapak ini yang kami hormati Banyain Khususan Dan seluruh Para kegiat Parwisata Budaya Dan ekonomi Tidupi Kota Batam Yang saya hormati Yang tak dapat Kami sebutkan Satu persatu Dan Alhamdulillah Budaya Melayu Kalau di luar sana ada Ladies and gentlemen Di kita juga ada Yang besar Tidak kami Imbau kelar Yang kecil Tidak kami sebutkan Sudah semua itu Boleh tepuk tangan Barat orang-orang Memang yang berada Di depan kita Termasuk Ini Tidupi Sebelah kiri saya Luar biasa Budaya Adalah Wakil Ketua-dua lembaga Dan Melayu Kepulangnya 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 Luar biasa Semua kerja Kalau berusaha dengan Biaya Parwisata Saya akan membeli Insya Allah selesai Sesuai dengan Patun beliau tadi Kalau asap Sudah kumpul Kalau kita sudah Kumpul Insya Allah Semua selesai Dalam kesempatan ini Maaf Pak Edi Pak Yaya Kususan Dan semua kita Yang berada di Mega Mall ini Saya tidak akan Bermanjang Alam Nanti Saya Sampaikan Ujah dan Sembutan saya Dalam bentuk Pantun Dan Salah satu Pantun Yang baru saja Saya kalang Di kursi itu Tadi Ada tiga Yang pertama Sembutannya Awal-awal Tadi Ada tiga Tiga Pantun Saya sudah Siapkan Pada malam Hari ini Sebagai Apresiasi Kami Kepada Para Penglihat Bapak Wisata Dikudar Di Kota Bata Ada tiga Pantun Dan Salah Diada Satu Pantun Sangat Spesial Istimewa Pak Ini Saya akan Berbantun Dalam Bahasa Orang Baru Besar Siapa Yang Menunggu Bantun Itu Baik Bapak Itu Para Hadir Yang Melihakan Betul Sampai Meledak Ardi Winantan Pak Sampai Dengar Punya Sumber Daya Awal Kita Tahu Itu Istri Yang Tenggak Punya Karena Lertan Biografis Bersama Yang Luar Biasa Yang Ini Patut Kita Syukuri Depan Belakang Putara Putara Setelah Timur Barat Kita Di Perbatasan Paranegara Kita Itulah Kelebihan Batal Kami ingin Mengajar Kita Untuk Merawat Semasuk Kami Di Lebak Dan Melayu Kami Sekantor Bapak Di Kedung Nunggisa Pariwisata Di Atas Kami Di Bawah Itu Artinya Ada Sinian Citas Yang Sangat Baik Atas Kudaya Dan Lebak Dan Apabila Ada Gesekan Gesekan Kecil Yang Mungkin Akan Membuat Ria Menjadi Besar Biasa Kita Bersama Sama Mungkin Bapak Ibu Pertah Ingat Perbatasan Yang Silam Ada Gesekan Sengketan 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 Bagaimana Memang Cintakan Kedidari Penduduk Penduduk Yang Kita Menjengup Bagi Sengketan Sengketan Merawat Salah Satunya Ini Di Kuali Wisata Kebudaya Dan Insyaallah Duda Budaya Balai Sebagai Payung Negeri Bersama Dengan Semu Kosel Yang Ada Di Batam Insyaallah Kita Ketika Batam Sebagai Bantu Dunia Pernyata Madari Boga Baru Dengan Jalan Sudah Lima Lagi Jalan Itu Dibanggar Baru Ditentu Dengan Tujuan Salah Satunya Ini Ada Cita-cita Besar Yang Sampaikan Insyaallah Besok Baru Wisata Nomor Satu Indonesia Silahkan Orang Bali Silahkan Sampaikan Ke Saya Pak Kita Boleh Memanggung Youtube Sebagai Orang Batam Kita Punya Pipi Batam Nomor Satu Di bawah Bali Yang Mohon Di Aminkan Baik Saya Ingin Menyingkung Sedikit Tentang Sebagai Dewan Penilai Salah Satu Yang Kita Pilih Sebagai Hotel Terbaik Ya Itu adalah Hotel Santika Yang Pertanian Tepan Sani Ya Temu Tangan Ada Pertanian Hotel Santika Sini Salah Satu Selamat Bapak Tahniat Salah Satu Kenapa Mereka Dipilih Sebagai Hotel Terbaik Saya Ingat Sebelum Pemirasan Mau Shop Launching Jadi Tokoni Kalau Pasal Itu Mereka Datang Di Lembaga Terbaik Bertanya Berkonsultasi Segini Yang Akhirnya Di Konflikkan Maaf Saya Tidak Bilang Chili Peppers Speed Dan Selanjutnya Nama-nama Itu Memang Nama-nama Hebat Tapi Mereka Menamakan Restoran Di Hotel Santika Dengan Restoran Gurindau Itu Salah 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 Tidak Menilai Menilai Tambah Lebih Yang Kita Berikan Dan Kedepan Kita Ingin Nama-nama Pelayu Or Baru Ini Mas Dagung Kita Dengan Raja Hamidah Dan Seterusnya Itu Artinya Bagaimana Kita Mereka Apresiasi Pada Bumi Bumi Yang Kita Pijak Lagi Yang Kita Junjung Ini Yang Kita Terus Syukuri Sebagai Angkatan Lepas Mata Batam Dan Kita Semua Ikut Bersama Menikmati Itulah Melayu Bangsa Melayu Kita Welcome Dengan Semua Bangsa Yang Ada Di Indonesia Dan Semua Dunia Bahkan Untuk Datang Berkunjung Ke Negeri Yang Kita Cintai Baik Kira Itu Pak Adi Saya Sudah Menyalin Tugas Saya Untuk Menyai Pelilah Yang Paling Untuk Hotel Sang Tiga Dan Semua Para Penerima Apresiasi Yang Pada Malam Hari Ini Yang Pelanjang Banyak Banyak Sekali Itu Kami Tentunya Dari Bagaimana Kota Batam Bersama Dinas Pariwisata Kodaya Disebut Barnya Untuk Menyampaikan Bahkan Mari Kita Sama Sama Jangan Sampai Disini Mudah Mudah Kita Kira Pariwisata Sebagai Nyawa Kota Batam Yang Sama Sama Kita Jangkai Pun Kita Buat Sekali Ya Bapak Ibu Sehat Alhamdulillah Bapak Ibu Sehat Alhamdulillah Sehat Itu Dua Maha Buat Saya Tuh Ada Dari Perluara Indonesia Luar Biasa Luar Biasa Beliau Mereka Itu Orang Yang Pendiri Tiga Dan Kedepang Saya Pernah Sampaikan Di Setempat Ini Kalau Masalah Pada Sampai Semika Melantik Orang Pemur Suatu Itu Ya Kalian Adalah Kedepang Sebagai Wajah Jual 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 Pariwisata Jual Pemudaya Insya Allah Pemudaya 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 Ada Perluara Indonesia Jual Kedepang Pemudaya Good Good Well Baik Seperti Janji Saya Tadi Ada Tiga Pantun Kenapa Saya Tanya Sehat Baru Segal Jadi Sehat Penting Sehat Penting Kalau Tak ada Duit Susah Banyak Duit Tak sehat Susah Susah Betul Tapi Sehat Duit Baik Silahkan Saya Sampaikan Berobai Pantun Saya Sampaikan Pantun Ada Tiga Pantun Pantun Saya Gunakan Bahasa Dan Bota Besar Buat Semua Ini Untuk Pahlawan Pahlawan Kita Bernama Ang Jebat Jasa Yang Sedianya Jangan Ditanya Patan Perluan Promotion Boat Memang Jebat Mengikuti Kegiatan Dengan Semangat Baik Ini Juga Yang Tadi Berkata Dengan Sehat Dan Duit Tadi Bopel Segal Ya Saya Doakan Semua Mereka Yang Bergelut Di bidang Ini Para Pergi Pariwisata Kebudayaan Ekonomi Kreatif Saya Doakan Semua Sehat Dan Makmur Ini Dia Bantunya Lalu An Padani Menang Menawan Membuat Batang Semakin Masyur Selamat Untuk Pergi Pariwisata Dan Semoga Semuanya Senjata Dan Semakin Makmur Amin Ini Termasuk Di Dalam Ini Yang Saya Berhati Orang Pertusan Perhatikan Baik-baik Perwaran Juga Ini Migrant To Batang For Better Ekonomi Batang Is Famous With Hain Harmonie We Pray We Pray For All Of You Success In The Future Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Raja Hati Muhammad Amin yang telah bersama timpain dan khususan memberikan penilaian dan selamat kepada semua pelaku perusahaan tanpa terkecuali keberi, kemudian pembelian ekonomi kreatif dan punya kebudayaan akhirun kelam bila hitauh bila hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Dan selanjutnya, sesuai dengan serangan acar kita langsung saja kita undang dulu jadi pengambilan spesial dari Sanggar Duta Santaminan dan taliannya bernama, biasanya kalau kita sebut Zavin, kalau ini Zavin Sesuai dengan refresh dari Bunda Ayu, ini taliannya namanya itu Zavin Ngenang Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Bidang Asosiasi 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 selamat menikmati 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 menikmati DPD selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati acara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dengan apresi pelaku 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 selamat menikmati pelaku 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 selamat menikmati pelaku 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 pelaku